Selamat pagi dan selamat bergabung kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang kami hormati para guru besar, profesor, dokter dan dokter peserta acara webinar pada pagi hari ini salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Dr. Ivana yang akan menjadi MC Anda pada hari ini Acara webinar ini dibawakan atas kolaborasi dari PT Prodia Widia Husada TBK dengan dokwiti mengangkat topik The Role of Pharmacogenomics in Antithrombotic and Lipid Lowering Selection Drugs Kita memiliki dua pembicara pada hari ini yaitu Prof. Dr. Rika Yuli Wulan dari MHLT SC-PhD Spesialis Kedoktoren Keluarga Layanan Primer dan Dr. Trilis Yulianti Magistris Kesehatan dan dimoderatori oleh Dr. Dewi Mulyati Magister of Science Selama acara berlangsung, sejawat dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar untuk dapat dibahas bersama di sesi tanya-jawab nanti Sebelum memasuki acara lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini Terima kasih Beliau memiliki beberapa affiliation seperti saat ini sebagai Scientific Chair of Indonesian Association for Clinical Chemistry Past Presiden Indonesian Association for Clinical Chemistry Scientific Chair of Indonesian Society for the Study of Obesity Lecturer in Master Degree Fakulti of Farmasi Pajajaran University Chief Editor of the Indonesian Biomedical Journal Dan member of American Association for Clinical Chemistry Beliau juga telah mendapat berbagai penhargaan antara lain sebagai Economic Invering the Woman pada tahun 2021 The Most Committed GRC Leader pada tahun 2021 Indonesian Best Woman Empowerment di Her Story pada tahun 2021 Dan juga Asia's Power Business Woman pada tahun 2020 by Forbes Termasuk dalam 25 Outstanding Leaders in Asia Pasifik Business Woman of the Year 2019 by SWA Dan Perempuan Bintang 2018 kategori Bintang Profesional by Media Bintang Indonesia Group Baik, tanpa menunda lagi kepada Ibu Dewi, waktu dan tempat saya persilahkan untuk memimpin webinar ini Silahkan Bu Ya, baik. Terima kasih untuk memperkenalkan saya, Pak Dr. Ivana. Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Selamat pagi peserta webinar sekalian yang kami hormati Guru besar, dokter, dan dokter sekalian Perkenalkan saya Dewi Munyati Seperti yang disampaikan tadi dalam pembacaan CV Kebetulan saya mengambil dokter di bidang farmakogenomics Jadi saya ditugaskan oleh tim Prodia untuk memandu acara ini Sebenarnya nanti yang paling ahli adalah Prof Rika Karena kalau sebagaimana Anda lihat tadi Saya jadi lebih banyak berkiprah dalam hal manajemen dan bisnis saat ini Namun saya tetap komit dengan pengembangan farmakogenomics ini Terima kasih Nah, dalam kesempatan kali ini telah hadir bersama kita sekalian Dua pembicara yang luar biasa Seperti tadi sudah disampaikan Yang akan mengisi materi hari ini Yaitu Prof Dr. Rika Juliulandari M.HIT SC PhD SPKKLP Dan Dr. Trilis Yulianti M.Kes Keduanya akan memaparkan tentang farmakogenomics Yang lebih mendalam Terutama pembicara pertama nanti Prof Rika akan menyampaikan tentang scientific evidence To implement farmakogenomics to daily practice Sebagai pengantar, pengenalan, dan juga informasi edukasi Yang lebih luas tentang apa itu farmakogenomics Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Trilis Yaitu farmakogenomics testing for anti-thrombotic and lipid lowering drugs Seperti kita ketahui sesuai topik-topik ini Belakangan banyak penelitian menunjukkan bahwa Pengobatan itu tidak bisa one size fits for all Ternyata one size doesn't fit for all Dengan begitu muncullah pengembangan tes farmakogenomics ini Dengan basic nanti dari farmakogenetics tentunya Baik kita akan mulai Selamat pagi saya ucapkan kepada Prof Dr. Rika Juliulandari PhD Terima kasih Prof sudah bergabung bersama dengan kami di webinar pada pagi hari ini Pasti kita yakin apa yang disampaikan akan sangat menarik Memberikan ilmu berbagi kepada kita semua sejawat sekalian Dan saya harapkan ini juga membuka cakrawala kita terhadap paradigma baru Tentang pengobatan Tentang bagaimana obat diberikan Dan juga menyangkut dosis juga waktu yang diberikan Topik yang akan disampaikan oleh Prof Rika adalah Seperti saya sampaikan tadi Scientific evidence to implement farmakogenomics in daily practice Saya akan membacakan CV dari Prof Rika Prof Rika sebagai dokter umum Tahun 1998 Dan kemudian master degree dicapai di tahun 2008 Kemudian doctor of philosophy yaitu PhD tahun 2011 Dan 2020 spesialis kedokteran keluarga layanan primer Jabatan dan posisi beliau Ini karirnya jenjangnya sudah banyak sekali Dan sangat luar biasa Dan saat ini saya bacakan saat ini saja Yaitu dekan fakultas kedokteran Universitas Yarsi Research interestnya di bidang farmakogenomics, human genomics, dan precision medicine Terindeks COPUS 12 luar biasa Prof Rika Sebelumnya kita juga mau berikan penghargaan ya Applaus sebelum dimulai Baik Prof Rika Akan saya berikan waktu Dan kesempatan pada pagi hari ini Untuk membagikan ilmunya Terima kasih Silakan Prof Terima kasih Kepada moderator kita yang luar biasa Ibu Dr. Dewi Meliati Yang sekaligus juga Kesempatan Direktur dari Kodia Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati juga Ibu Dewi Selain sebagai moderator Dan juga kepada Ibu Trilis Yang pendidikan kedua dan tim dari Dr. Dewi Serta Bapak Ibu Sejawat Yang menghadiri acara webinar kita pagi ini Perkenankan saya menyampaikan materi Tadi disampaikan oleh Ibu Dewi Mengenai scientific evidence To implement farmakogenomics in daily practice Saya izin share Terima kasih Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Yang saya hormati Ibu moderator kita Dr. Dewi Meliati Juga Ibu Trilis Bicara kedua kita Rekan-rekan dari DOP Serta sejawat semua Yang menghadiri webinar kita pagi ini Saya mendapatkan topik Mengenai scientific evidence To implement farmakogenomics in daily practice Next Saya membagi topik kita pagi ini Menjadi 4 subtopik Yaitu farmakogenomics To hype or hope Kemudian How to bring farmakogenomics to clinics Dilanjutkan dengan implementation of farmakogenomics in primary care Dan saya akhiri dengan summary Bapak Ibu yang saya hormati Ketika kita memberikan obat kepada pasien kita Atau ketika kita sendiri memenang obat Maka efek obat di dalam tubuh tiap pasien itu bisa berbeda-beda Dipengaruhi oleh banyak faktor seperti di gambar ini Kalau bisa saya klasifikasikan jadi faktor internal Seperti umur, seks, kehamilan, laktasi, seni, exercise atau tidak Dan apakah liver function testnya bagus, renal function testnya bagus Bisa juga dipengaruhi oleh faktor eksternal Apakah yang obat diminum hanya satu saja Atau beberapa obat Kemudian penyakitnya ada beberapa konkomitan disis apa tidak Dan ada lagi satu faktor yang barangkali baru Akhir-akhir ini banyak dipertimbangkan Terutama di Indonesia Tapi kalau di dunia Di Yaitu faktor genetik Terutama di dalam variabilitas Efek obat di dalam tubuh Next Next Ya Kalau kita bicara faktor obat Maka kita mengenal istilah parmakocinami Artinya adalah bagaimana Faktor genetik seseorang Itu mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut Merespon terhadap satu pengobatan Sehingga obat yang kita berikan kepada pasien Itu akan membantu pasien kita Atau justru akan menyakiti pasien kita Apakah dengan pengobatan yang kita berikan Pasien kita justru akan jatuh ke penyakit lain yang lebih parah Yang berbeda dengan penyakit yang sedang diderita sekarang Oleh karena itu Kalau dalam konsep pengobatan saat ini Misalnya ini Pasien kita Maka rapi selesai dengan selesai dengan ada Ratanya pasien tuberkulsis Diberikan isoniazid 5 gram per kilogram berbeda Maka semua pasien kita mendapatkan formulasi yang sama Nah dengan ini Maka outcome-nya bisa jadi ada tiga kelompok Yang pertama Sebagian besar pasien-pasien kita akan mendapat efektif Namun ada sebagian dari pasien-pasien kita Yang dengan dosis yang kita berikan Itu tidak efektif Tidak memberikan efek teraputik Seperti yang kita harapkan Dan sebaliknya adalah di sekelompok pasien yang lain Yang justru tinggal efek samping yang membayangkan bagi pasien Atau bahkan bisa menunjukkan kematian Nah dengan pendekatan precision medicine Dengan mengimplementasikan permacogenomics Maka sekelompok pasien-pasien kita Sejak awal dengan melakukan mapping genital Dengan demikian Dan outcome dari terapi kita Semua pasien kita akan mendapatkan pengobatan yang efektif Sangat berbeda dengan sekarang ikut ya Dengan apa yang kita lakukan saat ini Inilah yang tadi juga disampaikan Lady Dewi sebagai One size does not fit all Seperti kalau kita menjahitkan baju dengan sarodinol di toko Dengan smlxl yang belum tentu fit langsung dengan ukuran badan kita Long term goal dari farmacogenomics ini adalah Untuk membantu dokter Memilih obat yang terbaik Ataupun memilih dosis yang paling tepat Untuk tiap individu pasien-pasien kita Di farmacogenomics ini adalah Satu bagian dari Aspek precision Medisi Yang bertujuan Untuk menerapi pasien secara Lebih personal Next slide Next slide Bapak Ibu Kita akan melihat Farmacogenomics ini sekarang high Itu hanya karena Everpise Sebagai pabrik-pabrik Yang menyediakan tes Apa memang suatu harapan Dalam dunia kebetulan Atau sebenarnya sudah real terjadi Sudah kita Kalau kita lihat Sejarah di perkembangan Farmacogenomics Kita mulai di tahun 1950 Perbedaan respon Pada pasien Yang Mendapatkan primakuin Dimana pasien tersebut mengalami Hemolitik anemia Dan ternyata ini dipengaruhi Dan inilah sebenarnya Official start Dari farmacogenomics Jadi belum ada Tapi kita sudah Yang membandingkan Lebih besar Kemudian di tahun 1970 Ini merupakan Dengan sangat pesat Yaitu adanya Rencana dari US Congress untuk membuat Human Genome Project untuk men-sequence keseluruhan genome kita. Dan direncanakan Human Genome Project ini selesai di tahun 2005. Kemudian dimulai di sekitar tahun 1990-an, dan ternyata Human Genome Project ini bisa selesai lebih awal, itu di tahun 2003. Dari tahun 1980-an ke 1990-an, di mana Human Genome Project ini sudah mulai, maka mulailah muncul terminologi parmakogenomics. Di tahun 2000-an, ketika Human Genome Project selesai, maka dimulailah International HATMA Project yang memberikan list of common variants. Jadi varian-varian yang umum ditemukan di populasi, dilaporkan di International HATMA Project ini. Kemudian 2007 ini juga atau enggak pertama kali USFDA memasukkan dalam drug labelnya varian dengan informasi genome. juga mulai melaksanakan proyeknya. Yang memberikan komprensi genome proyek dengan HATMA Project. Kemudian CPIC, ini salah satu konsorsium yang sangat berperan penting nanti dalam perkembangan farmakogenomics itu, itu juga memulai aktivitasnya di 2009 dan menyelesaikan proyeknya di tahun 2020-an dan sampai sekarang terus memperbaiki dan menambah data-data. Next slide, please. Sekarang kapan farmakogenomics test itu? Ada dua pendekatan, Bapak-Ibu. Yang pertama adalah preemptive, yang kedua reaktif atau postemptive. Apa bedanya? Kalau preemptive genotyping, itu farmakogenomics test dilakukan jauh sebelum pasien itu memerlukan pengobatan atau sebelum diberikan persepan. Sehingga di dalam medical record kita, kita punya database dari farmakogenetics pasien-pasien kita. Itu adalah preemptive. Sedangkan yang reaktif atau postemptive, itu farmakogenetics test dilakukan ketika pasien-pasien ini sudah berdiagnosis sakitnya, akan diberikan pengobatan, atau ketika pasien ini sudah diberikan pengobatan tapi memberikan respon yang tidak diharapkan. Sehingga dokter jurus dan melakukan farmakogenetics test. Nah sekarang postemptive ini lebih baik terpakai karena dianggap lebih murah dibandingkan preemptive, tapi kita perlu sama-sama memikirkan di masa depan ini bahwa faktor preventive itu lebih dipromosikan sekarang dibandingkan dengan kuratif, karena preventive itu mencegah supaya masyarakat kita tidak jatuh ke sakit. Karena ketika sakit maka biaya kesehatan jadi lebih tinggi dan quality of life juga lebih menurun. Next slide. Sekarang bagaimana membawa farmakogenomics yang dari pemilikian-pemilikian ke clinical practice. Ada beberapa tahapan yang cukup panjang. yang pertama adalah sebagaimana dipublikasikan oleh Relling dan Evans di Journal Nature tahun 2015 ini. Pertama kita kumpulkan dulu, dikumpulkan dulu semua penelitian-penelitian tentang farmakogenomics. Dan dilakukan seleksi yang tepat, gen dan respon obat apa yang mempunyai evidence yang kuat untuk bisa di-follow up di clinical practice. Kemudian konsorsium CPIC misalnya salah satunya membuat satu clinical guideline bagaimana menerjemahkan hasil-hasil pemilikan farmakogenomics dengan informasi genetik dan informasi respon-respon obatnya tersebut menjadi suatu guideline yang mudah diimplementasikan oleh sejauh-sejauh dokter kita. Kemudian juga didefinisikan varian-varian apa, alel-alel apa yang menyebabkan respon obat tersebut berbeda. Alel saja akan tidak mudah untuk diimplementasikan ke fenotipe. Maka alel ini perlu ditarik diplotipenya. Diplotipe ini kemudian diinterpretasikan, karena diplotipe ini yang terkait dengan fenotipe seseorang. Fenotipenya ini juga diinterpretasikan terkait dengan respon obat penderita. Setelah ketahuan genotipenya apa, fenotipenya apa, kemudian dibuat suatu clinical decision support system di mana ketika dimasukkan data-data genotipe, ketika dimasukkan data-data fenotipe, maka di CDS ini akan bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan. Mana saja high risk drug, fenotipenya apa saja, dan rekomendasinya seperti apa. Nah, rekomendasi berdasarkan data-data formato-genomik ini perlu diharmonisasikan dengan clinical guideline yang ada saat ini. Nah, setelah itu perlu kita lakukan edukasi, baik kepada glumisi maupun kepada pasien, sehingga terbentuk pemahaman yang pertama, dan kemudian institusi kesehatan tersebut bisa melakukan approval, apakah formato-genomik bisa diterapkan di layanan kesehatan. Setelah diterapkan kepada pasien, maka perlu dilakukan audit, apakah hasil pengobatan kepada pasien dengan menerapkan atau mengimplementasikan formato-genomik tersebut memberikan hasil seperti yang kita harapkan, meningkatkan efektivitas dan mengoptimalkan perakilan. Next slide. Ada beberapa sumber, farmacogenetic evidence, yang dapat kita pakai sebagai rujukan ketika kita mengimplementasikan farmacogenomik di clinical practice. Yang pertama adalah farm GKB, yang kedua CPIC, CPIC ini merupakan gold standard untuk farmacogenetic guideline. Kemudian ada FAMFAR, FAMFAR ini lebih dipakai oleh konsorsium pediatrik dalam mengimplementasikan farmacogenetik. Kemudian juga ada DPWG, DPWG ini adalah Dutch Pharmacogenomics Working Group yang bergabung di dalam dbqtus farmacogenomics. Kemudian juga implementasi klinis dari farmacogenomics ini bisa kita lihat juga dari USFDA. Nah, sumber-sumber farmacogenetics evidence ini memberikan informasi kepada kita, baik klinisi maupun peneliti, mengenai gen-gen apa, varian-varian apa, yang perlu dimasukkan ke dalam farmacogenetics testing panel yang akan kita sampaikan, kita berikan kepada pasien kita, dan juga memberikan guideline bagaimana menginterpretasikan dan bagaimana mengatur dosis atau memiliki ubat. Next slide. Kita mulai dengan yang CPIC. CPIC ini karena gold standard, saya ulas sedikit lebih banyak, adalah konsorsi internasional yang terdiri dari kumpulan berbagai peneliti farmacogenomics baik yang tergabung dalam suatu riset network tertentu, misalnya farmacogenomics riset network atau PGRN, atau staff-staff dari farmacogenomics knowledge base, farm GBB, atau ahli-ahli farmacogenetics, farmacogenomics lainnya di berbagai belahan dunia, dan juga para pelaku laborator ini. CPIC ini disediakan sumber-sumber data ilmiah yang peer-reviewed, dan menampilkan evidence base dengan berbagai strength of strength level, kemudian data-datanya selalu diupdate, juga memberikan guideline-guideline clinical practice implementasi dari farmacogenomics. CPIC guideline ini terindex di PubMed sebagai clinical guideline, dan juga diendorse oleh American Society of Heart System Pharmacists, atau ASAP, dan American Society for Clinical Pharmacology and Drugative, atau ASCPT, dan juga sebagai reference oleh ClinGen dan Farm GKB. Next slide. Ini adalah author dari CPIC. Beberapa di antara principal investigator dan investigator dari CPIC ini pernah berkolaborasi dengan saya, Serpibadi, dan tim kami. Dan di antaranya Larissa dan Mark ini sangat membantu ketika kami buat satu penelitian mengenai post-effectiveness analysis of genotyping for HLB-1502 in Indonesian patients with epilepsy using gene root model. Ini publikasikan di The Pharmacogenomics Journal, di satu jurnal di bidang pharmacogenomics. Next slide. CPIC dan Farm GKB itu sangat ketat dalam membuat rekomendasi berdasarkan data-data penelitian. Di CPIC ada empat macam grading system. yang pertama berdasarkan gene drug pair prescribing actionability, itu level of evidence-nya dibagi menjadi A, B, C, D dengan A yang paling kuat dan D yang paling lemah. Kemudian berdasarkan rekomendasi prescribing, itu dibagi menjadi strong, moderate, optional, or none. Kemudian berdasarkan relevant finding related to prescribing recommendation, dan berdasarkan allele clinical functional assignment, itu strength of evidence-nya dibagi menjadi high, moderate, dan weak. Sedangkan di Farm GKB itu level of evidence-nya dibagi menjadi empat level. Level satu, dua, tiga, dan empat. Level satu dan dua dibagi lagi menjadi A dan B. Level satu yang paling tinggi, level empat yang paling bawah. Dan untuk dipakai menjadi clinical guideline pharmacogenomics in clinical practice, itu hanya yang level tertinggi saja. Yaitu kalau di Farm GKB level satu dan dua, kalau di CPIC hanya yang level A dan B. Next slide. Ini adalah gambaran informasi yang tersedia di dalam Farm GKB, yang divisualisasikan menjadi Farm GKB Knowledge Pyramid. Di sini semua literatur-literatur terkait dengan farmacogenomics berdasarkan hasil penelitian dari pemerintah-pemerintah berbagai belan dunia, terutama yang dipublish di PubMed, ataupun yang dipublish di jurnal-jurnal lainnya, walaupun tidak termasuk di PubMed, dikumpulkan. Dari situ dilakukan kurasi manual, dilihat seberapa strong study yang dilaporkan, sample size-nya bagaimana, level of association-nya bagaimana, kemudian disamerikan jen-jen yang mempunyai level of evidence yang kuat apa, kemudian informasi fenotipenya apa, dan dibuat suatu narasi yang standar, yang mudah bagi peneliti maupun bagi dokter untuk mencari informasi. Kemudian juga dilakukan analisa jen-jen interaction, dibuat pathway, apakah jen-jen interaction atau pathway tersebut termasuk ke dalam farmakokinetic pathway atau termasuk ke dalam farmakodynamic pathway. Kemudian juga disamerikan varian-varian yang tergolong sangat penting, yang dimasukkan ke dalam very important pharmacogen. Dan dari sini kemudian dilakukan clinical interpretation. Jadi klinikal ketika dilakukan clinical interpretation dibuat, dievaluasi level of evidence-nya. Apakah dia masuk level of evidence A, B, C, atau D, mana yang paling kuat. Dan ketika sudah ketahuan mana saja jen-drug pair yang mempunyai level of evidence dan kuat, maka akan dimasukkan ke dalam step yang terakhir untuk dibuat clinical guideline-nya yang bisa dipakai dalam clinical implementation dari farmakogen. Sebagai contoh, informasi-informasi dari FAMC-DKB ini dibuat clinical guideline-nya oleh CPIC dan juga oleh DPD. Selanjutnya, silakan. Sekarang karena kita bicara mengenai rule of pharmacogenomics in anti-thrombotic and deep lowering drugs, maka kita lihat level of evidence-nya. Ini adalah data yang kita dapat gene-drug pair di CPIC terkait dengan obat-obat warfarin, propidrogel, dan simpastatin. Kita lihat di sini, warfarin dipengari oleh 3 gen, yaitu CYP2C9, CYP4F2, dan CYP4C1, dan propidrogel CYP2C19, dan simpastatin SLCU1B1. Kita lihat di sini semua CPIC level-nya A, kemudian FAMC-DKB level of evidence-nya 1 A. Jadi ini adalah level tertinggi. Namun demikian tidak selalu CPIC level, FAMC-DKB level, dan rekomendasi dari FDA itu harus selalu equal. Begai contoh di sini, CPIC level-nya A, FAMC-DKB level-nya 1 A, tapi rekomendasi dari FDA di drug label mereka untuk warfarin dan propidrogel actionable BGE, dan untuk simpastatin informative BGE. Dan ini adalah ID dari publikasi-publikasi yang mendukung guideline ini. Next slide. Kita lihat yang pertama adalah warfarin. Next, ini masih ada satu lagi, belum muncul. Warfarin adalah tonggak pertama di mana US FDA melampirkan atau menunjukkan informasi genetik di drug label-nya. Sebagaimana di dalam FDA News tahun 2007, itu FDA clears genetic lab test for warfarin sensitivity. Di sini disampaikan informasi bahwa variasi gen CQC9 dan P4C1 may respond differently to the drug. Next slide. Di dalam CPIC, guideline pharmacogenetics type bit terkait dengan warfarin dosis ini selalu di-update. Dan update terakhir di tahun 2017, di mana varian-varian yang dimasukkan ke dalam CQC4F2, di SIP2C9 terutama di SIP2C9 pada alel Star2, Star3, Star5, Star6, Star8, dan Star11. Dan kalau dia punya African-American, juga lah pada dia. Dan P4C1 itu terutama RS-9923231 yang terlita di promoter region. Dan untuk SIP4F2, RS-210-210-28622. Next slide. Kita berkenalan sedikit dengan warfarin yang saya yakin Bapak-Ibu sudah sangat familiar untuk refreshing, bahwa warfarin ini adalah obat yang diberikan misalnya pada pasien dengan deep vein thrombosis, pulmonary embolism, atau pasien yang menggunakan mecanic heart valve, dan juga pada pasien-pasien adrenal fibrillation. Nah, penggunaan warfarin ini bisa menimbulkan efek samping berupa bleeding, baik yang bleeding ringan maupun yang sampai fatal. Nah, kalau kita lihat metabolisme dari warfarin di sini, terlihat ada SIP2C9 yang metabolisme warfarin menjadi inaktif, kemudian warfarin juga berperan memblok aktivitas dari V4C1, dan V4C1 ini sangat penting bagi metabolisme vitamin K yang berperan di dalam floating factor. Vitamin K ini akan di-clearance setelah di-metabolisme oleh SIP2F2. Oleh karena itu, metabolisme warfarin dipengaruhi oleh ketiga gen ini. Namun demikian, berdasarkan studi pharmacogenomics, yang paling mempunyai level of evidence yang kuat itu adalah SIP2C9 dan SIP2C1, sehingga kedua gen ini yang dipakai untuk menentukan perhitungan dosis warfarin. Next slide. Next slide. Hubungan warfarin dengan SIP2C9 bisa dilihat di sini. Saya akan memperkenalkan sedikit mengenai SIP2C9. SIP2C9 ini yang dilaporkan di CDI-C itu total ada sekitar 71 alel dengan wild type-nya SIP2C9 star 1. Sedangkan varian alelnya itu mempunyai metabolisme yang lebih jelek, ataupun metabolisme. Terutama yang di antara varian-varian type ini yang utama adalah SIP2C9 star 2, dan SIP2C9 star 3. Dan dengan adanya SIP2C9 star 3, maka pasien yang membawa alel ini akan mempunyai aktivitas SIP2C9 yang lebih rendah, sekitar 50% daripada yang normal, atau untuk yang star 3 90% lebih rendah. Dan para pasien yang membawa alel ini akan menyebabkan peningkatan konsentrasi warfarin di dalam darah, sehingga mempunyai resiko yang lebih besar untuk timbulnya perdarahan. Beberapa penelitian menunjukkan eviden yang kuat bahwa individu yang membawa alel 2 dan alel 3 dari SIP2C9 ini mengalami gangguan metabolisme dari S-warfarin, menyebabkan warfarin mempunyai T setengah yang lebih panjang, oleh karena itu pasien-pasien seperti ini perlu diberikan dosis yang lebih rendah, dibandingkan pasien-pasien lainnya. Sedangkan untuk yang African ancestry itu perlu mempertimbangkan SIP2C9 star 5, 6, 8, dan 11. Dan ini seperti pasien-pasien yang membawa SIP2C9 star 2 dan star 3, yaitu mempunyai, perlu dosis yang lebih rendah dibandingkan pasien yang membawa white type. Frequensi-frequensi dari varian alel ini dilaporkan pada kaukasian sekitar 3-2. Pada populasi Asia dan Afrika, Amerika 1-4. Dan saya sempat melakukan searching tadi di Indonesia, di populasi Papua, itu untuk yang star 3 alel sekitar 17%. Next slide. Bagaimana hubungan warfarin dengan vikorsiwan? Vikorsiwan ini adalah kepanjangan dari vitamin K epoxide reduktase kompleksat ini. Untuk vikorsiwan ini ada satu SIP yang sangat penting yang berada di promoter region, yaitu RS9923231. Alel A dari SIP ini itu di Asia dilaporkan terdapat 83%, jadi sangat besar, di kaukasian 14%. Dan studi-studi farmakogenetik menunjukkan evidensi yang kuat bahwa alel A dari vikorsiwan RS ini itu terkait erat dengan peningkatan resiko over antikoagulan. Dengan INR lebih dari 4 pada populasi kaukasian dan asian, tapi tidak pada populasi afrikan. Oleh karena itu, dari studi tersebut direkomendasikan bahwa pasien-pasien ini perlu dilakukan penurunan dosis warfarin maintenance. Juga lebih cepat pasien-pasien ini untuk mencapai target INR yang diharapkan oleh sejauh dokter studihan. Next slide. Untuk warfarin dan SIP-4F2, level of evidence-nya moderate, karena itu ini tidak dimasukkan ke dalam warfarin farmakogenetik lainnya. Next slide. Ini adalah skematik diagram, deadline implementasi farmakogenetik pada warfarin. Jadi ini didesain untuk pasien-pasien kita yang sudah mempunyai informasi genetik. Vikorsiwan dan SIP-9, SIP-2, dan SIP-2. Jadi kalau misalnya informasi genetiknya available, maka perlu dilakukan identifikasi ancestry dari pasien kita. Apakah dia non-Afrikan atau Afrikan? Kalau ternyata dia non-Afrikan, maka strong rekomendasinya adalah kalau dia Vikorsiwan, LLA pada SIP ini, atau dia SIP-2, SIP-9, SIP-2, SIP-3, maka perlu dilakukan perhitungan dosis warfarin berdasarkan farmakogenetik algoritm warfarin yang sudah di-approve oleh, yang sudah di-validasi oleh CTIC. Ada beberapa rekomendasi opsional lainnya. Sedangkan kalau dia tidak tersedia informasi genetiknya, maka diberikan dosis seperti dental guideline yang ada. Atau kalau dia ternyata African ancestry, maka perlu dilakukan tes SIP-2, SIP-9, Alel 5, 6, 8, dan 11. Kalau ternyata punya, maka dilakukan perhitungan dosis farmakogenetik menggunakan algoritm yang sudah di-validasi, kemudian kalau ternyata dia karyam 6, 8, 9, dan 11, maka perlu dilakukan lagi penurunan dosis, jadi di-calculated dosis ini 15%. Nah, dari sini, kalau dia ternyata African American, dan dipas dengan RS-12, 7, 9, 3, dan ternyata karyam A, maka sisanya di-calculated dosis ini. Tapi ini rekomendasinya masih mudah-mudahan. Yang ini juga masih mudah-mudahan. Next slide, please. Slide berikutnya. Ini adalah informasi mengenai dosing algoritm yang sudah di-validasi oleh CTIC. Ada empat algoritm. Berdasarkan hasil prospective clinical trial, mereka membuat satu kalkulator, yang bisa Bapak-Ibu akses di warfarinidosis.org. Nanti di sini kita masukkan data-data genotide, data-data klinis dari pasien, dan nanti warfarin dosing akan membantu menghitungkan. Next slide. Obat selanjutnya adalah klopidrogel. Di sini CTIC juga sudah membuat clinical pharmacogenomic guideline untuk CIP2C19 genotide kaitannya untuk klopidrogel terapi. Guideline terakhir di-update tahun 2013 dan belum ada perubahan sampai saat ini. Next slide. Apa itu klopidrogel? Bapak-Ibu juga sudah banyak menggunakan. Klopidrogelnya adalah prodrag. Beda dengan warfarin. Nah, pemberian klopidrogel digunakan untuk mengurangi kejadian trombosis dan memperbaiki outcome dari terapi pada pasien-pasien akut koronaris sindrom ataupun pasien-pasien post-PCI. Mekanisme kerja dari klopidrogel adalah menghambat binding dari ADP-P2Y12 pelaterai reseptor sehingga menurunkan agregasi trombosis. Kita bisa melihat di gambar ini oleh Fedor et al. 3.2012 bahwa klopidrogel yang prodrag ini ini bisa di-metabolisme menjadi satu klopidrogel yang inaktif dan bisa juga sebagian kecil 15 persen mayoritasnya menjadi inaktif 15 persen di-metabolisme dua kali oleh ensinsip dan yang paling besar peranannya adalah SIP-C9 menjadi klopidrogel yang aktif. 25 persen dari pasien-pasien kita yang diberikan klopidrogel itu bersebar non-responder karena adanya varietas, variabiliti dalam farmakokinetik dari klopidrogel. Dan ternyata variasi farmakokinetik ini dipengaruhi oleh faktor genetik. Next slide. Faktor genetik yang mempengaruhi klopidrogel adalah SIP-C19. SIP-C19 ini untuk UL type-nya yang mempunyai normal function itu adalah star 1 sedangkan variannya yaitu dari alil 3 sampai alil 8 itu menyebabkan penurunan fungsi loss of function dari SIP-C9. Itu star 2, star 3, star 4, dan star 5. Sedangkan star 17 itu meningkatkan fungsi dari SIP-C19. Namun demikian kalau digabungkan antara loss of function alil dengan gen function alil, maka power atau kekuatan loss of function alil ini lebih besar dibandingkan gen function. Pasien dengan dua loss of function, kalau pasien kita membawa dua varian SIP-C19 yang loss of function, maka penotype-nya menyebabkan pasien itu menjadi buruk metabolisme terhadap SIP-C9, poor metabolism. Sedangkan kalau membawa satu loss of function alil, metabolisme-nya intermediate, kalau itu Y type, maka metabolisme-nya extensive atau normal, sedangkan kalau membawa satu atau dua star 17 alil, maka tipe metabolisme-nya adalah ultra-debid. Ini adalah studi mengenai alil frekuensi dari SIP-C19 alil 2, di mana pada populasi Asia 29-35%, pada populasi Caucasian 15%, Afrika sekitar 15%. Dan suatu studi meta-analisis pada hampir 6.000 pasien yang dilakukan tahun 2009, pada pasien-pasien yang membawa loss of function SIP-C19 alil, ini bisa kita lihat berapa reserasinya terhadap timbulnya stentrombosis. Pada pasien poor metabolism, kalau dibandingkan dengan extensive metabolizer, itu hampir lima kali lipat lebih besar. Intermediate metabolism atau poor metabolism dan intermediate metabolism, dikomparasikan dengan extensive metabolizer, itu sekitar 2,5 sampai hampir 3 kali lebih besar. Next slide. Ini adalah algoritma terapi klopidrogel. Kalau ada pasien-pasien kita yang mendapatkan akhid urinary syndrome atau OSPCI, dan kita berikan klopidrogel, kita lihat bagaimana SIP-C19 genotype-nya. Kalau dia termasuk genotype ultra-metabolism, extensive metabolism, maka bisa diberikan dosis klopidrogel sesuai dengan kringkel lain yang ada. Sedangkan kalau dia intermedia metabolisasi maka dipertimbangkan untuk tidak menggunakan kring kolidrogel. Karena kolidrogel. Next slide please. slide berikutnya adalah terkait dengan simpastatin. Simpastatin ini juga sudah keluar dan terakhir di update tahun Next slide. Kita berkenaan sedikit refreshing tentang statin. Statin ini adalah salah satu untuk menurunkan kolesterol yang secara luas dipakai dari pasien-pasien dengan kardifas merdisis dan untuk mencegah koronari heart disease. Statin direkomendasikan apabila pasien mempunyai hyperkolesterol remia yang bisa dilihat dari high LDL salah satunya atau mempunyai histori diabetes kronik heart disease atau yang mempunyai resiko dalam 10 tahun ke depan untuk timbul kronik heart disease lebih dari 20%. Metabolisme statin itu dipengaruhi oleh enzim yang dikodekan oleh kin SLCO1B1. Untuk genotype CC mempunyai low function untuk genotype TC intermediate function dan genotype TT itu menghasilkan normal function. Nah statin dikenal sering menimbulkan efek samping miopati mulai dari yang paling rengan mialgia sampai yang paling berat rabdomyolysis. Insiden timbulnya miopati ini sekitar 1-5% di clinical practice. Nah kadang kalau berdasarkan penelitian bisa lebih tinggi dari prevalensi ini. Resiko yang menyebabkan pasien yang mendapatkan statin timbul miopati diantaranya adalah dosis dari statin kalau dosisnya makin tinggi maka kemungkinan timbul miopati juga lebih besar. Kemudian interaksi dengan ubat-ubatan lainnya yang menyebabkan bioavabilitas dari statin meningkat. Atau juga genetic variation yang menyebabkan peningkatan kadar sistemik dari simpastatin. Next slide. Ini adalah informasi yang bisa kita dapatkan di CPIC mengenai genotype dan phenotype dari SLCU1B1. Sekitar 55-88% pasien kita itu normal function. kemudian 11-36% itu intermediate function 0-6% low function. Ada banyak alil banyak diplotype dari SLCU1B1 namun kita bisa fokus di satu taksnip ini RS-4149056 TT, TC, dan CC. Berdasarkan ini maka CPIC membuat strong recommendation untuk menyesuaikan dosis atau mengganti simpastatin dengan obat yang lainnya. Untuk yang normal function maka resiko timbulnya miopati risiko normal maka bisa diberikan dosis simpastatin sesuai dengan clinical guideline yang ada. Namun untuk intermediate function bisa diberikan dosis yang lebih rendah atau bisa dipertimbangkan alternatif dari obat-obatan lainnya sebagai pengganti dari simpastatin misalnya provastatin atau rosuvastatin dan perlu dipertimbangkan agar diperiksa clearance creatininnya. Kemudian untuk low function resiko untuk simpulnya miopati itu tinggi oleh karena itu juga dipertimbangkan perunan dosis statin ataupun alternatif statin lainnya dan juga perlu monitor dari clearance creatininnya. Next slide. Bagaimana implementasi dari pharmacogenomic in primary care? Kapan? Bagaimana kita melakukan tes? tadi sudah kita sampaikan bahwa ada dua strategi preemptive dan postemptive. Bagaimana cara menyampaikan kepada pasiennya dan apa yang harus kita lakukan. Next slide. Bapak-Ibu yang saya hormati bahwa dalam penderitaan modern sekarang lebih dikampanyekan tidak hanya di Indonesia tidak hanya di negara maju di Indonesia juga bahwa preventive itu lebih diutamakan dibandingkan kuratif. Bapak-Ibu yang berada di layanan primer pasti sering memberikan edukasi kepada pasien bahwa mencegah libaik dibanding mengobati. Kita perlu perhatikan bahwa sebenarnya prevention itu bisa kita lakukan di beberapa level yaitu level primary level secondary level tertiary dan level quaternary. Level primary itu ketika sakitnya belum ada orang masih sehat. Ini bisa kita lakukan pencegahan supaya pasien tidak sampai sakit. Secondary ini bisa kita lakukan pencegahan agar sakitnya tidak bertambah parah. Tertiary agar tidak sampai terjadi satu efek samping dari pengobatan-pengobatan yang kita berikan jika pasien tidak sampai timbul iatrogenic disease. Quaternary ini pasien sudah terlanjur mendapatkan efek samping dari ubat-ubatan yang kita berikan atau tindakan yang kita berikan bagaimana meningkatkan quality of life dari pasien kita. Pharmacogenomics ini berperan di secondary tertiary quaternary ini. Dan kita sama-sama tahu Bapak Ibu bahwa di Indonesia mungkin tidak hanya di Indonesia di belahan dunia lainnya bahwa primary care itu lebih banyak dibandingkan secondary apalagi tertiary level healthcare. Kita FKTP tersebar dari Sabang sampai Neroke dari kota besar sampai kota kecil. Oleh karena itu mayoritas persepan kepada pasien itu pasti terjadi di primary care. Dan bisa dari atau tidak sebagian dari pasien-pasien kita itu ketika kita berikan obat-ubatan tidak mendapatkan efek terapi seperti yang kita harapkan dan bahkan mereka timbul adverse draft reaction. Kalau ini pasiennya tidak mengerti itu dianggap kelalaian dokter dianggap kita malprotek padahal itu bukan karena itu faktor genetik yang sekarang belum kita test. Oleh karena itu dengan adanya pharmacogenetic maka akan meningkatkan safety dan efikasi dari pengobatan yang kita berikan pada pasien yang pada umumnya kita berikan di primary care. Cuman sayangnya ini satu studi yang di Inggris itu kebanyakan pharmacogenomic memang lebih banyak diimplementasikan di rumah sakit-rumah sakit terutama rumah sakit pendidikan yang level 2 level 3 rumah sakit rujukan yang sangat sedikit adopsi di primary care. Di Indonesia mungkin masih belum ya di luar negeri sudah mulai diadaptasi di primary care. Oleh karena itu ini perlu kita edukasikan karena kita patient safety itu adalah sesuatu yang harus kita utamakan. Apalagi sekarang semakin menjamur adanya direct to consumer genet testing yang ditawarkan oleh laboratorium atau pun oleh perusahaan-perusahaan baik yang ada di Indonesia maupun yang berbasis di negara lain tapi melebarkan sayapnya di Indonesia. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu sejawat yang di primary care akan bersinggungan dengan informasi-informasi farmakogenetik ini. Satu studi di Belanda secara skala nasional itu menyampaikan bahwa satu di antara 19 persepan di primary care itu sebenarnya bisa dioptimasi kalau kita mengimplementasikan farmakogenomi. Next slide please. Ini adalah list obat-obatan yang biasa digunakan di primary care di Inggris di Indonesia insya Allah nanti akan segera keluar dengan farmakogenetik guideline yang sudah available dan approved oleh CKIC. Ada kelas lipid lowering agents anti-depresan analgesi anti-platelet anti-koagulan anti-konpulsan anti-biotic kontrasepsen santin oksidis inhibitor. Saya yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan obat-obatan ini tapi mungkin kalau untuk anti-platelet anti-koagulan biasanya persepan pertama diberikan oleh spesialis terkait dan nanti sejawat yang di primary care bisa melanjutkan maintenance dari terapi tersebut atau melakukan monitoring pada pasien-pasien kita. Karena family medicine artinya kita yang bertanggung jawab terhadap family dari pasien kita agar pasien kita ini termonitor dengan baik. Jadi ada yang rekomendasinya perlu adjustment dosis, ada yang perlu diturunkan dosisnya, perlu dinaikkan dan seterusnya. Next slide. Ini adalah empat kemungkinan, empat part way. di mana seorang general practitioner nanti akan mengimplementasikan farmakogenetic test di primary care. Genara yang pertama adalah Bapak-Ibu sejawat sendiri yang akan melakukan pemeriksaan genetik kepada pasien-pasien Bapak-Ibu. Bapak-Ibu mempertimbangkan genetik test mana yang akan dilakukan pada pasien, kemudian mengambil sampelnya, apapun itu blood sample atau bukal swab sample, kemudian dikirim kepada laboratorium yang akan melakukan pemeriksaan, kemudian hasilnya Bapak-Ibu terima, Bapak-Ibu interpretasikan, disampaikan kepada pasien, dan itu sebagai dasar Bapak-Ibu untuk membuat keputusan bagaimana melakukan adjustment terapi kepada pasien. Part way yang kedua adalah yang sekarang sebagian rumah sakit sedang implementasikan, yaitu pemeriksaan genetik dilakukan oleh dokter spesialis di rumah sakit, kemudian hasilnya diinformasikan kepada GP atau disampaikan kepada pasien, dokternya memberikan persepan kepada pasien, dan pasiennya dirujuk balik oleh spesialis kepada GP-nya, dan GP-nya bisa memberikan pengobatan atau memberikan ekibrasi kepada pasiennya. Pendekatan yang ketiga adalah pasien dengan kesadarannya pergi ke lab dan melakukan direct G2C, genetic testing. Kemudian datang kepada dokter, kepada Bapak-Ibu sejawat sekalian menyampaikan ini hasil pemeriksaan genetik saya. Di sini maka Bapak-Ibu akan melihat bagaimana hasil pemeriksaan genetiknya, valid apa enggak, akurat apa tidak, dan ada enggak efeknya terhadap obat-obat yang akan Bapak-Ibu berikan pada pasien tersebut. Di situ nanti baru Bapak-Ibu gunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan terapi. Part W yang keempat, ini perkembangan dan saya yakin dalam waktu sangat dekat juga akan lebih banyak diakomodir oleh masyarakat kita, yaitu pasien dengan kesadaran melakukan pemeriksaan genetik tidak hanya satu atau dua gen yang targeted sesuai dengan obat yang akan diberikan, tapi melakukan panel genetik testing ataupun world genome sequencing. Dan nanti data-data genetik ini bisa disimpan di dalam medical record di rumah sakit ataupun di klinik Bapak-Ibu, dan inilah yang disebut dengan kreatif farmakogenetik testing. Sehingga one day ketika seseorang tersebut sakit, maka Bapak-Ibu siawat sudah punya data farmakogenetiknya, sehingga tinggal dilihat saja mana yang perlu warning, obat mana yang boleh diberikan, obat mana yang tidak boleh diberikan, dan kalau obat ini boleh diberikan dosisnya sesuai standar atau perlu dinaikkan atau digurunkan. Dan inilah adalah beberapa pendekatan. Next slide. Di Yarsi sendiri, kami di Fakultas Kedokteran dan juga di Rumah Sakit Yarsi, kita sudah mencanangkan klinik precision medicine, dan ini sudah kita soft-lancingkan mulai tahun 2019 di Liput Tempo pada waktu itu, dan sekarang kita sudah bisa implementasikan, bisa kita tawarkan kepada Bapak-Ibu yang membutuhkan. Next slide. Sebagai summary, Bapak-Ibu, bahwa farmakogenomik ini bukan lagi hype, bukan lagi hope, tapi ini sudah diimplementasikan. Jadi bukan lagi future approach, tapi current approach. Dan evidence untuk mengimplementasikan farmakogenomik di bidang obat-obatan yang terkait dengan kardiologi itu strong. Menurut major PGA guideline yaitu CPIC, FAMGKB, maupun BPFG. Dan mayoritas prescribing yang ada sekarang itu di primary care oleh karena itu penting sekali meningkatkan kapasitas pelayanan di primary care. Oleh karena itu implementasi farmakogenomik dapat meningkatkan safety efekasi dari pengobatan kita di primary care. Farmakogenomik tidak hanya meningkatkan safety efektiveness pengobatan di primary care, tapi apalagi di secondary dan tertiary care. Demikian Bapak-Ibu, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan, sharing, dan diskusian kita hari ini bermanfaat dan terlebih kita bisa berbuat lebih banyak lagi untuk pasien-pasien kita sehingga level kesehatan Indonesia ke depan akan semakin baik. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Prof. Rika sangat menarik luar biasa kita telah mendengarkan paparan dari pengenalan akan farmakogenomics kemudian guidelines yang sebenarnya sudah banyak tersedia dan juga terkait dengan farmakogenomics tidak bisa terhindar dari data analytics ya Prof. karena gen yang dikendalikan atau yang ingin kita periksa yang justru mengendalikan dosis tadi termasuk farmakokinetik itu bisa saling berpengaruh dan juga tentunya variasinya tadi kita lihat varian alela cukup banyak dan itu memerlukan satu kemampuan data analytics saya rasa ya Prof. dan guidance sebenarnya sudah tersedia jadi implementasi sebenarnya sudah saat ini the future is now sebenarnya ya Prof dia memang keterbatasannya adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang tersedia ini masih sangat terbatas ya ke depan pasti kita akan terus mengembangkan kebutuhan-kebutuhan tes ini saya rasa banyak provider akan menyediakan tes ini seperti tadi yang dikatakan Prof bahwa pasien juga bisa cari sebagai direct to consumer testing nah tantangannya adalah pada saat implementasi bagaimana kita bisa menginterpretasikan hasil ini dan kemudian menginterpretasikan ke dalam dosing tadi ya Prof dosingnya itu jadi kita semua sebagai healthcare provider harus mengerti setelah ada hasilnya terus mau diapakan nah ini tantangannya jadi kita sudah dengar semua tadi yang dipaparkan oleh Prof Rika beberapa contoh yaitu dari warfarin lopidogrel dan simfastatin sangat jelas menurut saya nanti kita akan lanjutkan Prof dengan tanya-jawab kelihatannya sudah ada beberapa pertanyaan untuk Prof Rika setelah Mbak Trilis kita akan masuk ke pembicara kedua ini waktunya memang sangat terbatas ya Mbak Trilis karena tadi agak ada gangguan teknis di awal jadi Mbak Trilis mungkin bisa membuat lebih efektif efisien waktunya dalam presentasinya ini lebih kepada tesnya saya rasa ya ke kardio farmakogenomics ini adalah CV dari saya akan bacakan CV dari Dr. Trilis Yulianti M. Beliau ini lulus Sarjana Biologi dari Universitas General Sudirman kemudian 2008 juga menyelesaikan Master Degree di Hasanuddin University ya di bidang Biomedical ataupun Clinical Chemistry ya subnya kemudian 2012 untuk PhD-nya doktornya di bidang Biomedic Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin jabatan dan posisinya ini juga tidak kalah ini sederet prestasi dalam karirnya dan juga keaktifannya dalam organisasi saya bacakan saat ini Mbak Trilis ini sebagai product manager dari Lab Klinik Perudia atau PT Perudia Widyahusada TBK ya karena sudah apa listit sudah sebagai public company jadi ada TBK-nya ya Perudia Widyahusada Baik Mbak Trilis saya persilahkan waktu dan kesempatannya untuk Mbak Trilis Terima kasih Bu Dewi ini saya presentasinya akan sangat demudahkan karena tadi dari Prof Rika itu sudah memberi istilahnya pemaparan di awal jadi nanti saya tidak perlu lagi menjelaskan mengenai guideline-guideline ini tinggal langsung implementasinya baiklah terima kasih untuk kesempatan yang diberikan saya mulai memaparkan mengenai pemeriksaannya kalau tadi mengenai evidence-evidence-nya kemudian bagaimana implementasinya kita akan membahas disini mengenai pemeriksaannya nah pemeriksaan yang dikembangkan saat ini untuk farmakogenomics sebetulnya luas sekali tetapi saat ini laboratorium klinik Prodia ini mengembangkan yang utama dulu saat ini yang dikembangkan adalah untuk antiplatelet antikoagulan dan juga lipid lowering drag dan kami memberi namanya adalah CardioPJX tetapi ini sebetulnya dibacanya adalah CardioPharmacogenomics nah berikutnya adalah outline yang akan saya bawakan pada hari ini pertama kita akan melihat bagaimana milestone untuk genomic testing sendiri di Prodia bahwa kita tahu dimulai tahun 2017 pemeriksaan genomics itu di negara-negara maju sudah mulai berkembang dan diimplementasikan dalam daily practice kemudian berangkat dari situ karena Prodia terus berinovasi sehingga tahun 2018 kita mulai juga mengembangkan pemeriksaan genomics itu waktu itu kita pertama kali adalah dengan si Eris ini kalau kita lihat milestones-nya untuk mengembangkan pemeriksaan genomics ini cikal bakal awalnya adalah di lab molekular sebetulnya untuk di lab molekular ini sudah dari tahun 1995 kita mengembangkan di situ dulu pertama kali kerja PCR kemudian terus berkembang dengan berbagai macam platform yang kami miliki sehingga akhirnya di tahun 2018 kita mulai menyediakan pemeriksaan genomics dan juga kita untuk next generation sequencing kita kembangkan untuk proses misalnya dan kemudian di 2019 kita melouncing ada 5 pemeriksaan genomics untuk predictive penyakit dan di tahun 2021 kita tambah lagi ada 3 sehingga total ada 12 yang terakhir yang akan saya bahas pada hari ini adalah cardio pharmacogenomics untuk pemeriksaan ini kita ada akreditasinya kita mengikuti dari CAP atau College of American Pathologists kemudian ini adalah alat-alat yang kami miliki untuk mendukung pemeriksaan-pemeriksaan tersebut untuk pemeriksaan prediksi penyakit kemudian farmakogenomics kita menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium molekular yang dimiliki oleh Prodia di Jalan Keramat Raya barangkali dokter-dokter juga pernah ada yang kesana kita ada NGS kita juga ada microarray kebetulan untuk cardio pharmacogenomics kita kembangkan di alat microarray semua platform yang terus kita kembangkan terus kita lengkapi pada akhirnya adalah ingin mendukung satu konsep yaitu precision medicine dimana untuk mendukung itu pun lab kami juga bertransformasi menjadi next generation laboratory untuk mendukung next generation medicine dari situ ini adalah contoh-contoh dari report-report yang tadi saya sampaikan mengenai prediksi penyakit dengan pemeriksaan genomics ini tadi jadi masing-masing itu akan ada satu buku masing-masing total saat ini untuk pemeriksaan genomics ini sudah ada 12 ada 12 macam tergantung dari tujuannya misalnya para dokter melihat pasien ingin melihat bagaimana risikonya terhadap cancer bisa menggunakan pemeriksaan genomics untuk yang CREIS atau ini yang hari ini akan saya bahas mengenai kardio-pharmacogenomics untuk melihat dosis obat kemudian efekasinya toksisitasnya terhadap obat-obatan yang terkait dengan antikoagulan antiplatelet dan juga lipid lowering baiklah saya masuk kepada bahasan mengenai kardio-pharmacogenomics itu sendiri sebetulnya sebelum kita mengembangkan pemeriksaan kardio-pharmacogenomics kita sudah lebih dulu mengembangkan pharmacogenetics yaitu pemeriksaan CYP2C19 khusus untuk clopidogrel kemudian V-COR-C1 dan CYP2C9 untuk warfarin ini bisa diminta satu-satu seperti itu kemudian kita berkembang lagi mengembangkan dalam bentuk kardio-pharmacogenomics dimana sekaligus di dalamnya mendeteksi ada delapan jenis obat jadi tidak satu-satu lagi clopidogrel saja atau warfarin saja tetapi disini kita langsung kita bisa melihat bagaimana respon pasien terhadap delapan jenis obat dan gen yang terlibat di dalamnya itu adalah gen-gen yang dipilih yang memang sudah memiliki level evidence yang tertinggi tadi yang seperti sudah dijelaskan oleh Prof. Rika kita ngambilnya juga dari CPIC juga dari FDA kemudian masing-masing gen tersebut di dalamnya akan ada varian-varian yang terkait dengan bagaimana pasien akan merespon obat tersebut ini contohnya untuk clopidogrel gen yang terlibat adalah CYP2C19 sedangkan warfarin yang kita analisis kita melibatkan tiga gen yaitu CYP2C9 CYP4F2 dan V-COR-C1 sedangkan yang asenokomarol ini melibatkannya CYP2C19 dan V-COR-C1 sedang penprocommon adalah CYP4F2 dan V-COR-C1 lalu yang lipid lowering drug ini umumnya memang seperti disampaikan juga tadi oleh Prof yang diperiksa adalah gen SLCO1B1 berikutnya pada bahasan ketiga tentang clinical actionable setelah mendapat pemeriksaan tersebut kemudian apa yang dilakukan itu tersedia dalam report kami jadi di bagian depan dari pemeriksaan karena pemeriksaan nanti akan menghasilkan sebuah report yang berupa buku mungkin kalau selama ini pengalaman dokter mengirimkan pasien periksa kolesterol hasil hanya satu lebar untuk pemeriksaan kardio pharmacogenomics ini terdiri dari buku di dalamnya akan ada summary seperti ini disini akan ada clinical action apa yang harus dilakukan dari hasil tersebut kemudian disini juga ada informasi terkait dengan obatnya lalu gen yang diperiksa apa dan yang disebelah sini adalah genotype dari pasien tersebut kemudian disini adalah interpretasinya untuk interpretasi kita semua mengacu kepada guideline dpwg kemudian ada juga cpic lalu fda untuk menginterpretasinya memang tidak manual kita menggunakan algoritm yang memang sudah dimasukkan ke dalam sistem seperti artificial intelligence sehingga otomatis kita tidak perlu repot secara manual membuat interpretasi oh ini dosis harus dinaikan atau diturunkan tetapi kita tinggal memasukkan basic knowledge nya kemudian nanti kita akan dibantu dengan data analitik tersebut untuk menginterpretasikannya dan kemudian melaporkannya nah ini adalah contoh pasien dimana hasilnya ternyata untuk clopidogrel dia bisa mengikuti sesuai dengan libel obat kemudian untuk lipid lowering drugs dia menggunakan adalah sistatin sedangkan apabila ternyata pasien itu harus memerlukan misalnya warfarin maka dosis itu harus diturunkan nah kita lihat disini yang perlu dipahami oleh para dokter sekalian adalah arti dari simbol-simbol tadi tanda silang ini artinya bahwa pasien harus dipertimbangkan menggunakan obat lain misalnya tanda silang itu ada di clopidogrel maka harus menggantinya dengan obat lain misalnya dengan ticagrelor kemudian kalau tanda panah ke atas seperti ini ini artinya pasien baru akan mendapat benefit apabila dosis itu dinaikkan sedangkan kalau panahnya turun pasien akan mendapat benefit apabila dosisnya itu diturunkan dan apabila ada tanda seru seperti ini maka responnya itu sebetulnya akan buruk terhadap obat sehingga ini merupakan precaution untuk memonitoring lebih ketat terhadap pasien sedangkan apabila tandanya adalah centang hijau artinya bisa mengikuti sesuai dengan label di dalam kemasan obat tersebut dosisnya bisa mengikuti sedangkan yang di bawah ini hampir mirip tandanya tetapi ini adalah secara actionable itu ada arah ke sana tetapi memang belum kuat tapi sebaiknya hati-hati apabila ada tanda silang maupun seperti ini jadi dipertimbangkan untuk melihat atau melakukan adjustment terhadap dosis gitu nah kemudian di dalam laporan tersebut itu juga ada informasi toksisitas dosis dan juga etikasi gitu ya karena kita tahu bahwa respon obat itu salah satunya gitu ya melalui berbagai jalur ya disini ada targetnya kemudian transporternya kemudian enzim yang memetabolisme gitu dimana akan mempengaruhi farmakodinamik dan juga farmakokinetik yang berkontribusi kepada variasi dari etikasi dan toksisitas sehingga memang kita informasikan disitu bagaimana toksisitasnya bagaimana dosisnya dan juga bagaimana etikasinya nah kita lanjutkan disini untuk CYP2C19 tadi juga sudah dijelaskan oleh Prof. Rika ya bahwa clopidogram merupakan prodrag gitu dimana memang memerlukan CYP2C19 nah kita lihat sendiri disini untuk Asia untuk Asia itu 38,8% itu normal dan kita lihat 45,5% itu intermediate ya ini diambil dari jurnal tahun 2010 dari Future sorry diambil dari tahun 2019 disini dari ATVB nah kita lanjutkan disini untuk CYP2C19 ada berapa varian yang diperiksa nah yang diperiksa di kami itu adalah 17 varian jadi gennya itu satu CYP2C19 tetapi varian yang kita analisi itu ada 17 dengan varian-varian tersebut akan menunjukkan fenotip beberapa variasi fenotip yang kita kelompokkan menjadi poor metabolizer kemudian intermediate metabolizer normal rapid metabolizer dan juga ultra metabolizer ini sebagai contoh ketika pasien ternyata untuk alelnya adalah bintang satu bintang satu maka dia tergolong ke dalam normal metabolizer nah sebagai normal metabolizer maka dihasil akan muncul gitu ya terkait dengan klopidogrel ini bahwa clinical recommendation-nya adalah bisa menggunakan dosis sesuai dengan label di kemasan obat tersebut nah ini dasar yang kita gunakan guideline-nya adalah CPIC dan juga DPWG ini contoh lain kalau tadi pasien yang pertama itu bisa menggunakan apa namanya klopidogrel sedangkan yang berikutnya ini adalah pasien yang ada keluar actionable action-nya itu tanda silang merah gitu dari sini akan keluar rekomendasi dari CPIC gitu ya bahwa harus mengganti dengan obat lain misalnya prasugrel ataupun ticagrelor gitu jadi sekaligus disini ada rekomendasinya untuk mengganti obat kemudian untuk yang berikutnya CYP2C19 ini terkaitnya ke obat apa saja gitu ya disini ada warfarin dan juga asenocomarol nah variannya ini yang diperiksa untuk CYP2C9 ini ada 14 nah ini akan terkait dengan apa namanya respon obat tersebut contohnya apabila ternyata ditemukan CYP2C9-nya itu adalah bintang 1 bintang 1 sedangkan untuk vikor C1-nya kita lihat disini genotype-nya adalah TT gitu ya maka pada kesimpulan akhir karena ada kombinasi dua gen ini dan juga kombinasi genotype ini clinical action-nya adalah untuk menurunkan dosis nah seperti kita ketahui bahwa CYP2C9 dalam interpretasinya tidak bisa berdiri sendiri tapi harus bersama dengan vikor C1 ini adalah tabel dari FDA dimana menghubungkan bagaimana hasil antara vikor C1 dan juga dengan CYP2C9 tergantung dari jenis alelnya kita lihat misalnya vikor C1-nya itu adalah GG kemudian CYP2C9-nya itu adalah bintang 1 bintang 1 maka dosis awalnya itu adalah di 5-7 mg gitu contohnya nah tentu saja dokter semua tidak perlu menghafalkan ini gitu karena otomatis di report kami itu akan langsung ada rekomendasinya sesuai dengan genotype dari pasien yang diperiksa nah kemudian CYP4F2 ini yang terkaitnya adalah dengan obat penprocomon dan juga warfarin disini akan dikelompokkan untuk CYP4F2 adalah pur decrease normal dan juga increase gitu nah ini selain menggunakan DPWG FDA gitu ya kita juga menggunakan ada level of evidence yaitu apabila memang belum ada di guideline tetapi sudah ada meta-analisis gitu yang level of evidence nya itu adalah di L1 gitu maka kita akan sampaikan disitu mengenai hasil dari penelitian itu dan juga itu dicantumkan di dalam report misalnya dari hasil meta-analisi tersebut untuk variasi TT gitu maka dosis itu diturunkan 8,7 sampai 10,89 miligram ya untuk pen pen pro fomone seperti itu nah kemudian berikutnya adalah gen yang terkait dengan lipid lowering drug yaitu SLCO1B1 disini ada 11 varian yang kita periksa dan kemudian disini akan mengelompokkan pasien tersebut apakah dia pur decrease normal atau increase gitu nah ini adalah contoh gitu ya dimana pasien itu normal gitu maka disini rekomendasinya apabila dia menggunakan simfasatin itu sesuai dengan drug label gitu nah kemudian disini selain itu juga ada untuk ator fastatin gitu untuk ator fastatin itu juga bisa digunakan tapi memang level evidence-nya itu masih dengan literatur ya dan ini level evidence-nya masih L2 plus gitu jadi memang masih lebih utama jika ada pilihan simfasatin maka sebaiknya pasien itu diberikan simfasatin nah dari keseluruhan tersebut ini adalah varian-varian ya kalau tadi saya sebutkan satu persatu ini adalah rangkumannya jadi untuk CYP2C9 itu ada 14 varian untuk CYP2C19 ada 17 untuk SLCO1B1 ada 11 dan APOE ini 1 kemudian Vcore C1 1 kemudian CYP4 F2 itu ada 2 jadi total ada 46 varian dari 6 gen nah berikutnya adalah mengenai metodologi yang kita gunakan ini adalah alat yang dibawa sebetulnya untuk pemeriksaan farmakogenomik itu bisa juga menggunakan NGS maupun dengan microarray dalam hal ini yang kita gunakan adalah microarray jadi dari awal kita menggunakan darah EDTA yang diambil dari vena kemudian diekstraksi DNA-nya lalu masuk ke dalam proses ada wet lab kita istilahnya seperti itu wet lab itu sekitar 3 hari disitu ada amplifikasi fragmentasi precipitasi resuspensi kemudian hibridasi dan juga staining kita menggunakan array disini array-nya adalah khusus yang ASIA ASIA screening array nah setelah itu akan masuk masuk ke dalam imaging scanning data analisis di dalam genome studio itu tadi dimana knowledge base-nya kita sudah masukkan sehingga dari situ akan dilakukan berbagai proses termasuk filtering kemudian interpretasi dari alel-alel yang sesuai dengan genoti pasien nah kemudian akan masuk ke imputasi diplotype kemudian phenotyping kemudian disini ada proses QC istilahnya gitu karena harus di calling kembali dan harus di atas 95% itu bisa di recall nah setelah melewati proses QC ini maka kita bisa generate report gitu nah generate report-nya seperti ini kurang lebih sampulnya nanti akan ada halaman judul kemudian daftar isi kemudian cerita singkat mengenai pemeriksaan kardial PGX lalu disini report-nya sorry summary gitu ya summary dari pemeriksaan lalu di dalamnya akan ada penjelasan mengenai gen function dari masing-masing dan kemudian termasuk tergolong yang mana gitu hasil pasien tersebut misalnya apakah normal apakah poor metabolizer gitu ya nah kemudian akan ada halaman namanya implication and recommendation nah disini akan ada nih misalnya decrease dose decrease dose-nya harus berapa disini disebutkan dan juga ada sumber literaturnya gitu ya atau guideline-nya nah kemudian di bagian belakang juga ada disclaimer mengenai alel-alel apa saja yang kita periksa kemudian juga referensi-referensi yang kita gunakan demikian nah untuk pemeriksaannya sendiri gitu ya menggunakan sampel darah ini stabilitasnya itu di 72 jam di suhu 2 sampai 8 derajat celcius ini bisa diprodia cabang manapun gitu kita bisa menerima pemeriksaan ini gitu nah kalau pasien itu belum diperiksa dia akan langsung sebelumnya tidak ada riwayat pemeriksaan genomics gitu ya nanti menggunakan pemeriksaan memang yang baru sedangkan apabila ada riwayat pasien itu mungkin dulu pernah periksaan nutrigenomik gitu ya diprodia gitu maka bisa melakukan pemeriksaan kardio-farmacogenomics ini tanpa diambil darah gitu nah jadi kalau yang belum pernah periksaan genomics ini memang diambil darah tapi kalau yang sudah punya riwayat di kami sudah pernah periksaan genomics maka tidak perlu diambil darah gitu nah karena ini periksaan genomics maka pasien harus mengisi inform consent atau persetujuan untuk pemeriksaan genomics jadi berbeda dengan pemeriksaan kolesterol yang tidak ada inform consent nya sehingga disini juga ada beberapa kuisyoner yang harus diisi oleh pasien dan itu adalah online itu bisa diisi oleh pasien nanti linknya itu setiap mereka yang periksa akan diberikan dan itu diisi oleh pasien dan ini adalah slide terakhir mengenai rangkuman dari paparan saya siang hari ini bahwa pharmacogenomics testing khususnya untuk statin antiplatelet dan antikoagulan itu sudah dikerjakan di Prodia dan kita memberi nama adalah kardio pharmacogenomics atau disingkat kardio PJX dan obat-obatan yang diperiksa itu ada delapan yang didasarkan dari enam dan juga 46 varian yang tadi saya sudah sebutkan kemudian ini bisa dilayani di seluruh cabang kami di seluruh Indonesia dan kemudian untuk quality assurance untuk pemeriksaan ini dikerjakan di Prodia National Laboratory yang sudah terakreditasi CEP demikian saya sampaikan terima kasih Bu Dewi terima kasih Mbak Trilis sangat menarik apa yang disampaikan oleh Mbak Trilis jadi ini lanjutan dari apa yang sudah diperkenalkan oleh Profrika tentang apa itu pharmacogenomics dan ini adalah implementasinya khusus untuk obat-obat yang arahnya ke obat jantung jadi kita sebutnya Cardio Pharmacogenomics dan termasuk juga Lipid Lowering Drugs dan ini pastinya melibatkan banyak gen dan pilihan-pilihan gen serta variannya ini juga harus mengikuti guidelines Mbak Trilis jadi tidak sembarangan memilih gen dan variannya tentunya kemudian tadi kita lihat ada kemampuan analisis dari hasil deteksi varian gennya tadi sehingga diperlukan suatu kemampuan bioinformatics yang menerjemahkan menjadi hasil-hasil seperti tadi itu apakah harus diganti apakah harus direndahkan dinaikkan ataupun precaution terhadap adanya adverse event nah itu semua pasti harus mengikuti guidelines seperti yang dijelaskan Mbak Trilis tadi dan jangan lupa hasil pemeriksaan ini harus tidak boleh terlepas dari validasi hasil dan QC yang ketat karena ini menyangkut satu kali periksa seumur hidup yang Mbak Trilis ya betul ya karena biasanya respon terhadap obat ini pengaruh dari epigenetik saya rasa sangat panjang sangat lama jadi faktor farmakogenetik yang sangat berperan terima kasih Mbak Trilis baik Prof Rika dan Mbak Trilis apakah Prof Rika bisa membuka kameranya ya kita masuk ke dalam tanya jawab ini pertanyaannya sudah banyak sekali kita punya waktu 15 menit untuk tanya jawab diberikan waktunya yang untuk Prof Rika dulu ya ini ada banyak pertanyaan yang menarik Prof tapi beberapa mungkin saya gabungkan yang pertama adalah dari dokter Adinda saya akan gabungkan dengan dokter Furkan dan dokter Ivana ya yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui bahwa konsentrasi plasma klopidogrel karena adanya polimorfism tadi atau varian mutation tadi ya pada ALCYP to C19 karena saya pernah membaca bahwa konsentrasi ini juga dipengaruhi oleh perbedaan sosiodemografi risk factors terhadap ischemic heart disease dan juga drug-drug interactions itu pertanyaan dari dokter Adinda tapi mungkin kita gabungkan prof dengan mirip-mirip karena ada drug-drug interaction yaitu pertanyaan dokter Furkan tadi bagaimana kalau pasiennya sedang minum obat pembekuan darah sama juga dengan dokter Ivana juga tanyanya kalau sedang menjalankan terapi anti-kobulan itu prof barangkali silahkan prof Rika terima kasih Bu Dewi terima kasih tentang pertanyaannya dokter Adina dan dokter Furkan jadi begini sebenarnya walaupun kita sudah mempunyai clinical guideline dari CTIC namun yang paling bagus kita punya data sendiri karena variasi genetik tiap populasi itu berbeda-beda apalagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu etniknya banyak Prof Rika maaf agak terputus-putus Prof Prof Rika major saja belum yang minor artinya kita perlu data konversi bagaimana agak terputus-putus Prof agak terputus baik mudah-mudahan habis ini lebih bagus ya koneksinya ya idealnya setiap negara setiap populasi itu mempunyai data genetik dan data klinis sendiri sehingga bisa memetakan dosis yang terbaik sesuai dengan variasi genetiknya karena seperti tadi walaupun alilnya banyak belum tentu di Indonesia ada semua yang mayoritas mana sekarang ini jangankan di era genetik sebelum di era genetik kita lebih banyak mengambil data-data penentuan dosis obat itu dari negara lain mungkin karena keterbatasan penelitian di negara kita inilah PR kita bersama termasuk yang sedang saya lakukan kita perlu mempunyai database kita sendiri kalau belum ada kita pakai populasi yang terdekat kan data-data internasional adanya kan populasi Asia Afrika Eropa padahal Asia sendiri banyak antara Jepang Korea dengan Indonesia Thailand Malaysia beda Singapur juga beda Singapur itu Singapur yang mana dulu walaupun kita bertentangga karena populasinya beda itu ideal kalau kita bicara ideal karena termasuk sekarang misalnya kita minum paracetamol saja 10 mg per kilogram apakah itu benar-benar pernah dilakukan keputian di kita bahwa itu adalah dosis yang paling tepat buat kita kan tidak kita kan mengadop clinical guideline yang sudah ada yang sudah established misalnya sehingga yang paling tepat kalau kita memberikan obat-obat yang meroterapotik ini karena warfari ini termasuk yang terapotik indeknya sempit maka kita perlu melakukan terapotik drug monitoring atau salah satunya sekarang yang dipakai oleh para klinisi kita adalah mengukur kadar INR tidak boleh lebih dari 4 misalnya karena kalau sudah lebih dari 4 maka dia akan cenderung ke bleeding oleh karena itu targetnya adalah bagaimana target INR dalam terapotik range itu tercapai yaitu setahu saya sekitar 2-3 asal tidak sampai lebih dari 4 nah pasien ini bisa yang mencapai kadar terapotik indek tersebut cepat bisa lama oleh karena itu loading dose itu penting nah inilah peran farmakogenomi ketika kita menentukan loading dose di awal sehingga pasien ini akan segera tercapai target INR-nya apa tidak karena kalau sudah tercapai target INR-nya tinggal maintain sudah lebih mudah ya ini peran farmakogenesis nah terkait dengan pertanyaan betul-betul apabila pasien ini sudah terlanjur under treatment warfarin if nothing happen ya sudah go on saja karena faktor genetik kan hanya salah satu faktor dari sekian banyak faktor bisa jadi dia tipe yang walaupun faktor genetiknya misalnya kalau kita uji ternyata dia poor metabolism tapi dia faktor-faktor lainnya membantu dia untuk recover sehingga memberikan efek terapotik yang baik tapi kalau pasien ini belum pernah mendapatkan warfarin atau tidak atau punya history bleeding maka ini yang perlu menjadi precaution preventive is better than cure maka kita lakukan farmakogenetic testing apakah sudah terjawab pertanyaannya saya rasa cukup jelas ya Prof Rika dan yang paling penting juga masalah dosing ini ya jadi walaupun barangkali sudah minum obat kalau kita periksa farmakogenomics itu akan lebih tepat dosis dan juga mungkin apa namanya waktu pemberiannya ya Prof ya karena beberapa sudah ada algoritmnya yang seperti tadi Prof katakan apalagi kalau tinggalnya di Amerika enak sekali guidelinesnya sudah ada African-American non-African-American itu enak sekali baik Prof terima kasih sangat jelas kita beralih dulu ke Mbak Trilis ya Prof Rika Mbak Trilis ada pertanyaan tentang apakah ada indikasi tertentu pada pemeriksaan kardio PGX ini artinya misalnya pada pasien dengan high risk kardiofaskular dengan konsumsi obat jantung persiapan apa yang diperlukan untuk dilakukan ini dari dokter Sekar Panintra dan mirip dengan pertanyaan dokter Rani Seksi Trista yaitu apakah diperlukan pre-testingnya persiapannya mungkin ya maksudnya dan ada kontraindikasi enggak kalau misalnya pre-testingnya tidak memadai kelihatannya begitu silakan Mbak Trilis hampir sama sini pertanyaannya dari dokter tadi siapa Rami baik terima kasih Bu mungkin saya akan jawab dulu yang pertanyaan kedua ya terkait dengan persiapan nah untuk pemeriksaan farmakogenomics ini tidak ada persiapan khusus seperti puasa gitu ya itu tidak ada persiapan seperti itu gitu ya jadi anytime gitu ya pasien itu bisa datang dan tidak juga dipengaruhi oleh variasi diurnal gitu jadi bisa kapan saja gitu melakukan pemeriksaan tanpa ada apa namanya syarat-syarat khusus tadi yang saya sampaikan requisition form itu adalah semacam formulir pemeriksaan gitu tetapi itu tidak ada syarat-syarat tertentu itu hanya mengisi mengisi data-data bahwa pasien paham pemeriksaan yang akan dilakukan kepada dirinya itu adalah pemeriksaan genomics kemudian ada questionnaire gitu itu juga untuk melengkapi data-data barangkali pada histori sebelumnya pernah memiliki riwayat gitu misalnya pernah bypass jantung gitu atau sekarang dalam pengobatan pasca infak neokard misalnya seperti itu ya kemudian tadi mengenai indikasi gitu nah untuk indikasi sebetulnya tadi di paparannya profika juga sudah disebutkan ya bisa untuk preemptive gitu dan juga bisa juga untuk tindakan untuk adjustment gitu ya prof ya gitu jadi preemptive itu memang ya pasien itu nggak ada nggak ada apa namanya nggak ada sakit apa-apa gitu dan memang belum minum obat tetapi dia ingin mengetahui database dirinya gitu sehingga suatu hari kalau ternyata memerlukan obat itu maka pasien itu memang sudah memiliki data gitu ya data tersebut sehingga bisa mereduksi risiko yang tidak diharapkan gitu misalnya risiko perdarahan apalagi untuk obat-obatan yang antitrombotik gitu kan itu memang apa namanya range-nya itu kan sempit gitu jadi memang harus sangat hati-hati seperti itu atau mungkin bisa mengetahui juga untuk lipid lowering drug gitu ya in case suatu hari dia mengalami hiperlipidemia kayak gitu sehingga langsung tahu nih nggak coba-coba lagi nggak trial and error lagi gitu kemudian yang kedua indikasinya adalah misalnya memang sudah pengobatan tapi kok misalnya kok ini selalu bleeding gitu sebetulnya yang mana nah itu akan sangat terbantu tadi dengan pemeriksaan pharmacogenomics itu tadi atau mungkin sudah mengkonsumsi lipid lowering drug mungkin udah minum simpasatin tapi kok nggak apa namanya terjadi penurunan seperti itu nah ini kita bisa ketahui nih penyebabnya oh ternyata gennya itu nggak cocok gitu ya itu bisa disesuaikan mungkin itu bu penjelasan yang bisa diberikan ya saya rasa jelas ya Mbak Trilis terima kasih untuk penjelasannya kita kembali ke Prof Rika Prof ini ada pertanyaan mendasar ya tetapi sangat menarik untuk kita elaborasi lebih lanjut karena ini penting untuk pengertian basic kita supaya kita bisa mengimplementasikan dan membaca hasil pharmacogenomics kalau pada akhirnya memang ini bisa kita aplikasikan yaitu dari Dr. Thomas Regina Putra mohon dijelaskan mengenai alel Prof pertanyaannya mungkin ini dijelaskan antara wata versus alel varian ya Prof maknanya apa kemudian kaitannya dengan pharmacogenomics apa dan pasti ada kaitannya juga dengan precision medicine ya Prof silahkan Prof Rika baik terima kasih atas pertanyaannya Dr. Thomas jadi ini konsep genetik itu kita pakai wild type wild type itu artinya yang ada di alam yang jadi genetik kita ini kan ada susunan susunan bahasanya susunan DNA agak terputus Prof suaranya terputus freeze nih Prof Rika Prof Rika freeze ya terilis iya ini sepertinya memang sudah terdengar Prof Rika ya freeze kemudian suaranya hilang tadi Prof tadi hilang Prof saya freeze iya 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 mohon maaf tadi terlempar nih apakah sekarang sudah terdengar suara saya sudah Prof oh ya baik-baik terima kasih pertanyaan Dr. Thomas jadi wild type ini yang belum bermutasi oleh karena itu wild type ini adalah yang normal type sedangkan yang bermutasi bisa menyebabkan fungsi dari protein yang dikode oleh gen tersebut menjadi naik atau turun tadi pertanyaannya oh ya antara wild type dan varian makanya jika kita melakukan menyebabkan genetik maka kita lihat kalau dia wild type ya sudah diberikan sesuai dengan normal dose deadline yang ada sekarang ini tapi ketika dia varian misalnya tadi SLCU121 misalnya kalau dia dari yang wild type nya T jadi yang urutan aslinya T kemudian bermutasi menjadi C maka dia menjadi low metabolism misalnya baik Prof kalau kaitannya dengan ini tambahan dari saya sebenarnya supaya memperjelas kaitannya dengan farmacogenomics wild type dengan varian kemudian akhirnya kita kaitkan dengan precision medicine itu mungkin bisa dijelaskan Prof baik jadi precision medicine namanya juga precision precise berarti kita memberikan terapi yang lebih precise kepada pasien kita seperti tadi kita jahit baju oleh karena itu kalau kita lakukan pemetaan genetik salah satunya farmacogenetik karena farmacogenetik farmacogenetik salah satu saja dari keseluruhan aspek precision medicine itu makanya kita bisa tahu oh pasien kita ini ternyata oh dia wild type kok gak masalah sudah kita kasih saja ubat-ubatan sesuai clinical guideline ternyata oh gak bisa ini pakai ubat yang sekarang oh ubatnya ini tidak berjalan dengan baik atau makanya karbomaspin dengan HLA-B1902 kemudian ternyata dia jatuh menjadi Stephen Johnson syndrome berapa banyak biaya kesehatan yang keluar nah dengan dengan keseluruhan ini sebagai contoh kardio-farmacogenetik misalnya dia warfarin coba kalau kita tidak melakukan pemetaan farmacogenetik ternyata dosis yang kita berikan terlalu besar sehingga dia bleeding meninggal itu salah siapa cuma karena kita sama-sama gak tahu pasien kita gak tahu kalau itu ternyata kesalahan kita dalam tanda petik ya karena kesalahan kita tidak menghadap teknologi walaupun kita juga tidak bisa disalahkan sama sekalian ya halo prof ya terus sehingga kita bisa memberikan terapi yang presisi kepada pasien kita ini saya mohon maaf ya mungkin koneksi jaringan ya jadi saya tidak apa-apa ya tapi bisa ditangkap prof yang terakhir bahwa precision medicine ini kita akan mendapatkan lebih precise lebih keefikasinya kita gak mendapatkan adverse eventnya ya itu yang tidak kita harapkan sehingga kita bisa mengoptimasikan penggunaan obat yang bisa disesuaikan dengan dosis berdasarkan genetik tadi jadi one size doesn't fit for all ini bisa kita terapkan dengan precision medicine melalui salah satunya adalah pharmacogenetics atau pharmacogenomics terima kasih prof mungkin satu lagi pertanyaan terakhir untuk mbak Trilis jangan terlalu panjang mbak Trilis waktu kita udah habis tapi ini kalau saya gak bacakan dokter Furkan mungkin penasaran pertanyaannya menarik mbak Trilis pemeriksaan ini berapa harganya kemudian apakah sudah ditanggung oleh BPJS silahkan mbak Trilis masih mute mbak Trilis pemeriksaannya ini ada dua harga dok ada dua tarif jadi untuk pasien yang sebelumnya sudah pernah periksa genomics di Prodia misalnya pernah periksa pemeriksaan untuk si Eris atau pemeriksaan nutrigenomics di Prodia nah itu akan mendapatkan tarif 5 juta gitu 300 gitu untuk pemeriksaan ini dan ini sekaligus ya dok jadi 46 varian itu itu sekaligus semuanya akan diperiksa untuk 8 jenis obat tersebut nah kalau belum pernah sama sekali periksa genomics sebelumnya tarifnya itu di 7 juta 500 gitu ya ini masih sangat mahal ya mbak Trilis dan pasti tidak di cover BPJS tentunya ya karena memang teknologinya masih mahal dan juga interpretasi untuk bioinformatics nya juga mahal mungkin ini tadi terkait dengan Profrika katakan bahwa berdasarkan demografi dan sebagainya barangkali juga bisa dijelaskan kita menggunakan atau Prodia menggunakan apa namanya basicnya apa untuk screening ini atau untuk testing ini jadi sebetulnya memang betul tadi yang seperti Prof katakan bahwa untuk varian-varian itu sudah ada ya di guideline-guideline tetapi varian-varian tersebut kemudian kita kurasi Prof gitu kita kurasi dengan database populasi kita gitu jadi kita akan kelihatan mungkin bisa jadi kalau misalnya ada satu varian yang memang disebutkan tetapi tetapi ketika kita kurasi ternyata tidak terdapat gitu ya di populasi kita gitu makanya itu tidak cukup relevan untuk dimasukkan karena data yang kita miliki itu cukup banyak Prof untuk database yang digunakan untuk mengkurasi apa namanya varian-varian tersebut ya ada lebih dari 2.000 data gitu Prof mungkin hampir 3.000an gitu dan database ini akan terus bertambah dan database itu juga mewakili sebetulnya dari Sabang sampai Merauke yang kita miliki karena memang kita kumpulkan gitu ya dari ini bukan dari pasien ya Prof ya gitu bukan dari pasien yang periksa tapi memang dari internal kita sendiri yaitu dari apa namanya karyawan-karyawan kita karena Pro dia juga menerapkan nih pemeriksaan genomis ini untuk karyawan-karyawan kami gitu baik jadi artinya data yang dipakai sebagai basisnya itu adalah data yang sudah dikurasi disesuaikan diupdate dengan data-data Indonesia ya jadi semoga ini juga menjawab pertanyaan dokter siapa tadi dan juga penjelasan dari Profika baik ini waktunya sudah lewat 5 menit saya sudah melewati yang diberikan oleh Panitia terima kasih sekali lagi Profika dan Ibu Trilis untuk sharingnya sangat menarik pada pagi hari sampai siang hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua para peserta webinar di blog PT ini saya kembalikan kepada MC terima kasih terima kasih terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber moderator sponsor dan juga kepada sejawat yang telah menyaksikan acara ini tentunya dari awal hingga akhir sedia sekalian sebelum kita mengakhiri keseluruhan rangkaian acara webinar pada siang hari ini saya ingin kembali mengingatkan kepada sejawat untuk mengikuti postes yang ber-SKP jadi nanti postesnya dapat diakses di bagian bawah layar sejarah dengan mengklik tombol postes namun saat ini SKP sedang dalam proses nanti dokwiti akan memberikan anda notifikasi SKP apabila SKP dan SK telah keluar terima kasih telah menyaksikan hingga akhir akhir kata kami pamit dan undur diri terima kasih dan sampai bertemu kembali di webinar selanjutnya salam